...sedikit-sedikit begitu ya, gak buat... ...untuk mengusung songket sebagai warisan dunia... Provinsi Sumatera Selatan akhirnya berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia di Palembang Sport Convention Center atau PSCC Palembang. Berhasilnya Sumsel mendapatkan gelar bergensi ini setelah mampu membuat satu gaun songket dengan memiliki 25 macam motif. Pemecahan rekor itu dihadiri oleh Menteri PMK yang diwakili oleh Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UKMRI, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Tidak hanya itu, saat ini kain tenun asli Sumatera Selatan tersebut telah diakui oleh UNESCO, sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menaungi pendidikan dan kebudayaan di seluruh dunia. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah UKMRI, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, Apa yang telah dihasilkan oleh Provinsi Sumatera Selatan sangat luar biasa mengenai songket dengan 25 motif. Menurut Puspayoga, kualitas songket Palembang sudah tidak perlu diragukan lagi akan keindahannya dan sangat layak sebagai warisan budaya dunia. Puspayoga menambahkan, Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini memang tengah gencar membangun dan meningkatkan industri kreatif berbasis budaya. Salah satunya adalah para UKM pengrajin kain tenun songket. Untuk mewujudkan itu, banyak hal yang harus dilakukan pemerintah, diantaranya memberikan pendampingan, akses permodalan, hingga membuka jaringan pemasaran bagi seluruh pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis budaya di seluruh Indonesia. Dari Palembang Sumatera Selatan, Rifan Alvidian melaporkan, Terima kasih telah menonton!